Hai kanjing Nabi Muhammad dan para solehin ini rantainya Allah jangan sampai putus dengan rantai ini jangan sampai tidak mempunyai ikatan yang kuat yang kokoh dengan rantai ini yaitu kepada kanjing Nabi Muhammad dan para solehin orang yang menjalankan sholat pasti bila sampai kepada assalamualaikum ayuhannabiyu pasti dia akan melihat kemuliaan Sayyidina Muhammad di sisi Allah orang yang menjalankan sholat yang mendirikan sholat pasti pasti melihat kemuliaan Sayyidina Muhammad di sisi Allah pasti kecuali orang yang menjalankan sholat yang main-main atau yang masih belajar tapi orang yang sudah mendirikan sholat pasti bila assalamualaikum ayuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh pasti dia hadir kemuliaan kanjing Nabi Muhammad di sisi Allah subhanahuwata'ala kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka dari itu jangan sampai berguru kepada orang dan jangan sampai berteman akrab kepada orang jangan sampai berguru kepada orang walaupun dia pinter walaupun dia alim pinter walaupun dia punya kitab yang sangat banyak buku yang sangat banyak tapi tidak kuat sambungannya dengan kanjing Nabi Muhammad dan para solehin jangan jadikan guru khusus jangan jadikan guru istimewa jangan jadikan guru rohaninya jangan dijadikan guru hatinya walaupun dia sudah pinter alim punya ini punya ini jangan karena kalau urusan tahu tentang agama Iblis pun tahu masalah agama dia menguasai ilmu kitab-kitab Iblis menguasai ilmu-ilmu agama maka dari itu banyak perdebatannya Iblis dengan para Nabi-Nabi sebelumnya perdebatannya Iblis dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan keluarga sahabatnya kanjing Nabi kok bisa dia berdebat karena dia tahu agama dia tahu ayat-ayat dia menguasai akan tetapi tidak punya ikatan akan tetapi tidak nyambung kepada rantai ini Assalamu Alaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamu Alaina Wa Ala Ibadillahi Salihin para hadirin kalau mempunyai anak mempunyai titel ini, titel ini, titel ini pandai-pandai jangan gembira jadi orang tua lihat dulu kemana sambungan hatinya lihat dulu berisi apa hatinya dan kemana kuatnya sambungan hatinya jangan bangga walaupun dia pintar tadi tidak mempunyai hubungan yang kuat kepada kanjing Nabi Muhammad dan para solehin maka bisa putus nanti di akhirat kalau urusan kekuasaan Fir'un juga punya kekuasaan Nabi Sulaiman juga mempunyai kekuasaan kalau mempunyai orang-orang yang manti, sakti, sakti Nabi Sulaiman juga punya Fir'un juga punya makanya sampai ada tandingan dengan Nabi Musa kalau urusan kaya Nabi Sulaiman kaya Fir'un juga kaya tapi di sisi Allah lain karena sambungannya yang lain maka dari itu Nabi Sulaiman alihissalam di dalam doanya jangan kakum jangan tertarik kepada orang yang anti pintar misalnya jangan tertarik mempunyai titel-titel ini jangan tertarik pandai berpeda tuh jangan tertarik lihat dulu berisi apa hatinya kemana sambungannya karena manusia apa kata hatinya hati apa kata sambungannya kemana kuatnya sambungannya masuk ke kelompok mana masuk ke golongan mana maka dari itu kita diajari untuk menguatkan Assalamualainya wa'alaibadillahissalihin jangan lepas jangan dijadikan teman akrab jadikan teman biasa kalau tidak ngampir kepada para salihin awliya-awlianya Allah ulama-ulamanya Allah para salihin jangan dijadikan teman akrab jadikan teman biasa biasa saja biar tidak menyesal nanti di akhirat Allah salli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad para hadirin coba perhatikan kancing Nabi punya paman ada Sayyidina Hamza dia Sayyidin Syuhada ada Sayyidina Abbas warbiasa ada juga pamannya kancing Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab juga pamannya kancing Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab juga pamannya kancing Nabi Sayyidina Sayyidina Abbas Sayyidina Hamza pamannya kancing Nabi sama pamannya kancing Nabi akan tetapi dia Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mempunyai sambungan kepada kancing Nabi Muhammad padahal dia masih keluarga dengan Nabi dan rumahnya dekat dengan kancing Nabi setiap hari melihat kancing Nabi tapi sitrum tidak ada sambungan tidak ada maka tidak ada nilainya tapi Sayyidina Hamza wah luar biasa selain pamannya kancing Nabi dia cinta kepada kancing Nabi Muhammad luar biasa hubungannya dengan kancing Nabi Muhammad Sayyidina Abbas luar biasa dengan kancing Nabi Muhammad tapi seperti Abu Jahal Abu Lahab walaupun dia juga famili dengan Nabi dan rumahnya dekat dengan Nabi karena tidak mempunyai sambungan tidak ada nilai sama dengan lampu yang ada ini sama dengan lampu yang ada ini coba kumpulkan semua lampu tapi tidak ada kabel dan sitrum tidak akan hidup kalau tidak ada sambungan di dalam mahabbah cinta sambungan di dalam walaupun dia berkumpul sama dengan lampu kalau tidak ada sitrum tidak bisa hidup Abu Jahal dekat rumahnya dengan Nabi tapi sitrum tidak ada mahabba tidak ada ikatan tidak ada tidak ada nilainya hanya berkumpul tapi sitrumnya tidak ada tidak akan bisa hidup perhatikan lagi Sayyidina Bilal Sayyidina Bilal ini Buddha bukan hanya pembantu Buddha dan orang hitam tidak ganteng orangnya seperti orang negru ketika kanjing Nabi Israq Mikrod ketika kanjing Nabi Israq Mikrod setelah turun dari Israq Mikrod menyampaikan yang tidur sai Unbi berkumpul Nabi yang kamu amalkan kok sampai bunyi sandal kamu didengar di surga bunyinya sandalnya bunyinya sandalnya Sayyidina Bilal Didengar oleh kanjing Nabi di surga Ketika kanjing Nabi Israq Mirat Kalau urusan solat sunat Semua kita solat sunat Tapi mengapa tidak sama dengan Sayyidina Bilal Karena ada nur Karena ada nur yang masuk ke Sayyidina Bilal Yaitu nur wajahnya kanjing Nabi Muhammad Nur nubuanya kanjing Nabi Muhammad yang langsung Sampai kanjing Nabi menyampaikan Ishtakotil Jannah Surga ini kangen Surga ini rindu kepada Bilal Ini Ishtakotil Jannah Wahwa surga ini rindu kepada Bilal Ini kalimat yang keluar dari lesannya kanjing Nabi Muhammad Satu kali dipuji kanjing Nabi Tidak bisa dikejar dengan pujianya orang sedunia Pujianya kanjing Nabi satu kali Azim indahullah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak tahu Bilal Setiap masjid-masjid Bilal Siapa khotibnya Siapa Bilalnya Siapa Bilalnya Siapa imamnya Siapa Bilalnya Sampai surga Sampai surga Kalau orang tidak tahu Bilal Mungkin Belum pernah Ke masjid Namanya dikenal di masjid-masjid Dipuji oleh Rasulullah SAW Ini pujian bukan keluar dari lesannya siapa Tapi keluar dari lesannya kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad Bila Orang sudah nyambung kepada kanjing Nabi Muhammad Melihat wajahnya kanjing Nabi Muhammad Sampai nanti di surga Orang apabila masuk di surga Masuk ke surga Melihat wajahnya Sayyidina Muhammad Bila melihat wajahnya Sayyidina Muhammad Dia bertambah senang kepada Allah Sudah di surga senang Sudah senang kepada Allah Bila melihat wajahnya kanjing Nabi Muhammad Dia tambah senang kepada Allah Tambah puas kepada Allah Tambah nikmat Tambah puas Tambah senang kepada Allah Ditambah Karena apa? Karena nur wajahnya kanjing Karena memperoleh tambahan Dari nur wajahnya Sayyidina Muhammad Terima kasih